Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sedulur-sedulur semuanya Semoga sehat selalu Dijauhkan dari Barak Bilahi Dijauhkan Didekatkan dengan Rezki Dijauhkan dari berbagai macam Gangguan penyakit dan gangguan Dismit Didekatkan dengan yang namanya Duit Kembali saya akan menyampaikan Tentang tes sumatif modul 5 Kali ini tentang strategi layanan responsif Dimana latihan tes sumatif ini Sebagai belajar kita Untuk menghadapi UP Yang sesaat lagi akan segera kita laksanakan Semoga saja tidak ada pengumpulan Dan doa saya tentunya Untuk sedulur-sedulurku semuanya Yang melihat video ini Semoga semuanya lulus 100% dengan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Meskipun nilai 70 adalah nilai yang minimal Untuk kita lulus Namun kita tetap berusaha Jangan terlalu Jangan menyepelekan Karena 70 itu juga menurut saya Itu sulit ya guys Teman-teman semuanya Semoga sih Kita bisa mendapatkan nilai Di atas 70 Namun Kalaupun tidak ya 70 itu sudah Menurut saya sudah Ya Itu sudah batas ambang Keamanan untuk diri kita Modul 5 ini Tentunya ditulis oleh Bu Erbinda Pravitra Nugraheni SPD MPD Yang mana Modul ini kita gunakan Belajar bersama-sama pada saat PPG Oke langsung saja Untuk Nomor 1 Benny dimarahi oleh guru Karena membolos Pada saat masuk kelas Dia membanting Kursi Karena merasa kesal Bentuk mekanisme pertahanan diri Yang dilakukan oleh Benny Adalah berupa Displacement Displacement Di hari pertama Masuk sekolah SD Toram menangis Ketika diantar Orang tuanya Dia merasa takut Karena ditinggal orang tuanya Dia tidak terbiasa Jauh dari orang tuanya Kondisi tersebut Contoh mekanisme Pertahanan diri Proyeksi Ya itu loh semuanya Nomor 3 Pola asuh orang tua Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian Individu Dalam pendekatan Person center Pola asuh orang tua Merupakan bagian Dari Medan Fenomental Seorang siswa Terobsesi Bersikap Seolah-olah Anak orang kaya Di depan Teman-temannya Padahal sebenarnya Dia dari keluarga sederhana Hal ini Merupakan Contoh Inkluensi Ideal Self And Real Self Jadi karena ini terkait dengan Kondisi Keadaan Sebenarnya Jadi ini adalah Ideal Self Versus Real Self Jadi dia tidak Bisa Beraktifitas Seperti idealnya Seharusnya Yang seharusnya Antara kenyataan Dengan Kondisi Yang sebenarnya Nomor 5 Ketika Ronin Menentukan jurusan Studi lanjut Dia mengikuti Pilihan orang tuanya Dalam pendekatan Gestalt Kondisi ini Merupakan contoh Dari Mekanisme Introyeksi Karena dia Hanya Menerima Apa yang Menjadi Pilihan orang tua Tanpa Melakukan Menyesuaikan Dengan Pilihan karir Yang dia Buat Ini termasuk Introyeksi 6 Koko mengalami Konflik Dengan ayahnya Dia selalu Dia lalu Meminta Konseling Konselor Mengaplikasikan Teknik Konseling Gestalt Dengan cara Meminta Koko Berdialog Secara Berkesinambungan Dengan Memainkan Dua peran Dirinya Sendiri Dan Ayahnya Jadi Konselor Meminta Si Koko Ini Untuk Memainkan Dua peran Jadi Peran Sebagai dirinya Dan Peran Sebagai Ayahnya Teknik Yang digunakan Konselor Merupakan Teknik Mtei Child Seorang Ibu Nomor Tujuh Seorang Ibu Tidak Pernah Menginginkan Anaknya Tetapi Merasa Bersalah Sehingga Menjadi Terlalu Cemas Terhadap Anak-anaknya Merupakan Contoh Level Kesadaran Diabaikan Karena Pada awalnya Dia Tidak Menginginkan Tidak Pernah Menginginkan Anaknya Tetapi Merasa Bersalah Sehingga Menjadi Terlalu Cemas Terhadap Anak-anaknya Ini Karena Khawatir Karena Dia Sudah Sudah Mengabekan Anak-anaknya Karena Merasa Tidak Menginginkan Anak-anaknya Lahir Tetapi Ketika Anak Sudah Mulai Besar Dia Mulai Merasa Bersalah Sehingga Terjadi Kecemasan Ini Karena Pada Level Kesadaran Dia Takut Diabekan Oleh Anak-anaknya Nomor Delapan Lulus Kuliah Tepat Waktu Itu Sangat Penting Dan Kalau Saya Tidak Bisa Lulus Kuliah Tepat Waktu Maka Saya Gagal Kondisi Tersebut Mencerminkan Jika Pribadi Bermasalah Karena Adanya Condition Of World Jadi Ini Adalah Apa Ingin Kuliah Cepat Waktu Dan Kalau Tidak Bisa Lulus Tepat Waktu Maka Masa Kagal Ini Adanya Condition Of World Nomor Sembilan Belajar Dapat Dilakukan Dengan Mengamati Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Atau Lingkungan Sekitar Pernyataan Tersebut Sesuai Dengan Konsep Dari Teori Vicarious Learning Nomor 10 Meggie Sering Sering Seringkali Terganggu Dengan Keyakinan Untuk Selalu Sempurna Untuk Selalu Sempurna Dalam Mengerjakan Tugas Konselor Lalu Memberikan Kesempatan Pada Meggie Untuk Mengerjakan Tugas Adanya Guna Melawan Pikiran Irasionalnya Teknik Konseling Irasional Emotive Behavior Atau RIPT Yang Diterapkan Adalah Ini Termasuk Dalam Behavioral Disputation Atau Tahap Disputasi Nah Yang Dilakukan Oleh Konselor Ini Adalah Memberikan Kesempatan Untuk Mengerjakan Tugas Adanya Nomor 11 Saat Anak Menangis Menjerit-jerit Diabekan Setelah Anak Diam Menangisnya Selama 10 Detik Sampai 20 Detik 1 Menit Lalu Diberi Pengelatan Positif Teknik Konseling Perilaku Yang Digunakan Tersebut Merupakan Extinction Ya Karena Dia ini Dibiarkan Dulu Setelah Dia Menangisnya Tidak Berhenti Berhenti Baru Diberikan Penguatan Yang Positif Nomor 12 Apakah Yang Kamu Lakukan Apakah Yang Kamu Lakukan Akhir-akhir Ini Dapat Membantumu Memenai Keinginanmu Ini Pertanyaan Dari Konselor Apakah Yang Kamu Lakukan Akhir Ini Dapat Membantumu Memenai Keinginanmu Respon Konselor Tersebut Dilakukan Pada Tahap Evaluasi Diri Ini Pada Konseling Nomor 13 Strategi Untuk Mengubah Sudut Pandang Konseli Dari Sisi Negatif Dari Suatu Peristiwa Menjadi Sudut Pandang Yang Positif Merupakan Teknik Dari Reframing Reframing Nomor 14 Ketika Seseorang Seseorang Makan Masih Mempertimbangkan Rumah Makan Atau Restoran Yang Bermere Kondisi Tersebut Menunjukkan Pemenuhan Kebutuhan Power Ataupun Kekuatan Yang Ada Dalam Dirinya Nomor 15 Tingkah Laku Belajar Terjadi Karena Adanya Asosiasi Antara Tingkah Laku Dengan Lingkungannya Pernyataan Tersebut Sesuai Dengan Konsep Dari Teori Yang Dilakukan Oleh Classical Conditioning Conditioning Nomor 16 Kegiatan Utama Conseling RIBT Atau Rational Emotic Behavior Therapy RIB Adalah Membebaskan Konseli Dari Ide-ide Dan Pikiran-pikiran Irrasional Dan Belajar Mensubstitusikan Ide-ide Yang Rasional Dalam Dirinya Salah Satu Peran Konselor Dalam Conseling RIBT Adalah Menentang Atau Self-Deviating Conseling Maka Peran Konselor Dalam Hal Ini Adalah Sebagai Sebagai Counter Propagendis Karena Tugas kita Adalah Meng-Counter Dan Sekaligus Memberikan Penguatan Nomor 17 Teknik Berbasis Pertanyaan Spesifik Dalam Proses Konseling SFPC Yang Bertujuan Untuk Melihat Kemajuan Pada Diri Konseli Terkait Pemecahan Masalah Yang Ia Susun Adalah Pertanyaan Bersekala Pak Dhani Nomor 18 Pak Dhani Menggunakan Pendekatan SFPC Tidak Memandang AIS Sebagai Konseli Yang Memiliki Masalah Psikologis Yang Perlu Didiagnosis Secara Mendalam Agar Diketahui Penyebab Masalah Secara Pasti Dan Dapat Diberikan Pemacahan Masalah Secara Akurat Menurut Pendekatan SFPC Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Dhani Sebenarnya Merupakan Asumsi Merupakan Asumsi Bahwa Konselor Itu Tidak Bisa Memahami Secara Pasti Tentang Penyebab Masalah Individu Jadi Kita Istilahnya Menganggap Bahwa Kita Itu Tidak Tau Sebenarnya Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Oleh Konseli Dalam Sebuah Sesi Konseli Nani Mengungkap Penyebab Nilainya Rendah Dalam Dalam Pelajaran Ipah Karena Tidak Dapat Mengelola Waktu Belajarnya Selanjutnya Konselor Menyegerakan Untuk Fokus Pada Hal-hal Sukses Pada Diri Nani Ketika Mendapatkan Nilai Yang Bagus Dalam Ipah Dalam Pendekatan SFPC Maka Yang Konselor Lakukan Sedang Menitik Beratkan Pada Pemecalahan Masalah Konseli Ini Terkait Dengan Titik Beratnya Ya kan Pada Nilai Nomor 20 Pada Proses Konseling Naratif Konselir Konselor Memiliki Tugas Pada Konseling Naratif Konselor Memiliki Tugas Membantu Konseli Untuk Membangun Alur Cerita Yang Disukai Karena Ini Berbentuk Narasi Atau Naratif Sehingga Konselor Itu Diharapkan Dapat Membangun Alur Cerita Yang Disukai Oleh Konseli Dalam Proses Konseling Kreatif Konseli Diajak Untuk Mendiskusikan Permasalahannya Menggunakan Berbagai Teknik Kreatif Tertentu Hingga Memiliki Insight Baru Insight Baru Yang Membantunya Merupakan Tahap Final Karena Ini Terkait Dengan Insight Baru Nomor 22 Jumlah Konselor Dan Konseli Selalu Tidak Seimbang Sementara Waktu Yang Diberikan Kepada Konselor Sangat Terbatas Jadi Jumlah Sesuanya Itu Lebih Besar Daripada Daripada Jumlah Yang Seharusnya Ini Melebihi Batas Yang Seharusnya Namun Waktu Yang Diberikan Kepada Konselor Sangat Terbatas Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Seluruh Konseli Maka Konselor Dapat Memberikan Layanan Layanan Konsultasi Karena Jumlah Siswanya Ini Sangat Banyak Nomor 23 Konselor Dapat Menggunakan Konsultasi Untuk Membantu Guru Dalam Memahami Perilaku Perilaku Bermasalah Dari Siswa Siswa Tertentu Merencanakan Dan Mengimplementasikan Strategi Kelas Untuk Mengatasi Perilaku Ini Dan Membantu Perkembangan Siswa Hal Ini Didapatkan Ketika Konsulor Berkonsultasi Dengan Staff Sekolah Kenapa Kenapa Tidak Dengan Guru Mata Pelajaran Karena Yang Namanya Staff Sekolah Itu Kan Tidak Hanya TU Tetapi Ada Guru Ada TU Ada Mungkin Penjaga Dan Pihak-pihak Yang Lain Yang Ada Di Dalam Sekolah Termasuk Mungkin Adalah Kepala Sekolah Nomor 24 Jika Dalam Tahapan Referral Konsuli Dengan Tegas Mengatakan Tidak Maka Konsulor Harus Menghormati Keputusan Konsuli Jadi Kita Tidak Boleh Memaksakan Untuk Lakukan Referral Terkait Dengan Yang Akan Dilakukan Konsuli Nomor 25 Perbedaan Penting Antara Prosedur Referral Dan Terminasi Dalam Konsuling Adalah Perbedaan Prosedur Antara Referral Dan Terminasi Dalam Konsuling Bahwa Referral Berarti Bahwa Referral Berarti Bahwa Konsuling Perlu Dilanjutkan Meskipun Dilakukan Dengan Konsulor Atau Preversional Lain Sedangkan Terminasi Ini Adalah Terkait Dengan Selesainya Proses Konsuling Jadi Kalau Referral Itu Kan Konsuling Perlu Dilanjutkan Dan Dilakukan Oleh Ahli Atau Oleh Orang Lain Yang Dianggap Lebih Menguasai Permasalahnya Atau Sesuai Dengan Permasalahan Yang sedang Dihadapi Siswa Sedangkan Kalau Terminasi Ini Adalah Terkait Dengan Sudah Selesainya Proses Konsuling Nomor 26 Kelompok Yang Layak Menerima Layanan Advokasi Adalah Yang Mengalami Masalah Dalam Keadilan Sosial Contohnya Adalah Gay LGBT Disabilitas Anak Jalanan Dan Semuanya Benar Ya Semuanya Ini Jadi Semuanya Ini ada Semua Kelompok Yang Layak Menerima Layanan Advokasi Nomor 27 Konsulor Sekolah Profesional Memiliki Pengetahuan Tentang Berbagai Sumber Daya Yang Dapat Digunakan Dalam Proses Advokasi Baik Sumber Daya Yang Berasal Dari Dalam Maupun Dari Luar Contohnya Adalah Profesional Kemudian Lembaga Kelompok Masyarakat Jadi Semuanya Nomor 28 Seorang Konsulor Sekolah Profesional Harus Dapat Mengulihkan Diri Kembali Atau Koping Diri Untuk Menghindari Kejenuhan Yang Disebut Keterampilan Pemecahan Masalah Jadi Konsulor Harus Memiliki Keterampilan Pemecahan Masalah Nomor 29 Dalam Proses Advokasi Konsulor Harus Mampu Mengumpulkan Informasi Informasi Tambahan Dalam Melengkapi Hasil Dari Identifikasi Masalah Mengumpulkan Informasi Ini Dapat Dilakukan Melalui Percakapan Informal Survei Lapangan Manajemen Informasi Sisma Ya Jawabannya Semuanya Benar Nomor 30 Konseli Konseli Tampak Memiliki Masalah Dengan Kecanduan Alkohol Atau Obat-obatan Tetapi Pada Penyelidikannya Lebih Lanjut Terungkap Bahwa Masalah Mendasarnya Adalah Masalah Pelecehan Seksual Pada Masa Kanak-kanak Dalam Hal Ini Layanan Yang Harus Konsulor Berikan Adalah Layanan Referal Karena Terkait Dengan Permasalahan Di luar Kewenangan Dari Konsulor Yaitu Tentang Pelecehan Seksual Yang mana Ini adalah Sudah Mengarah Pada Kriminalitas Ya Itu Sedulur-sedulur Semuanya Terkait Dengan Modul 5 Tes Sumatif Modul 5 Strategi Layanan Responsif Semoga Hal Ini Dapat Membantu Teman-teman Semuanya Terima kasih Mohon maaf Segala Keluangannya Jangan lupa Apabila Ada Jawaban Yang Tidak Sesuai Atau Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Informasi Ini Mohon Untuk Sarannya Untuk Disampaikan Di Kolom Komentar Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bila Menurut Anda Video ini Bermanfaat Boleh Share Kepada Teman-temannya Agar Kemanfaatan Ini Tidak Hanya Terjadi Pada Diri Kita Sendiri Tetapi Juga Bisa Bermanfaat Orang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima